selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah anak-anak udah semuanya berangkat ke sekolah dan lanjut lagi saya mau lanjutin buat aktivitas di dalam rumah nah semalam saya beli buah dan belum sempat saya taruh ke wadah buah dan ini mau saya taruh dulu untuk buah-buahnya yang nanti mau buat stok bekal buat dibawa anak-anak ke sekolah kalau untuk bekal anak-anak ke sekolah biasanya saya usahain selalu ada bekal untuk buah atau mungkin sayur ya teman-teman di bekal yang mereka bawa jadi biasanya saya stok buah-buahan yang mereka suka jadi biar mereka juga semangat untuk makan bekalnya sudah selesai buat naruh buah di tempat buah dan lanjut lagi saya mau berbersih untuk di area ruang makan karena pastinya selain dapur ruang makan juga adalah tempat paling sibuk kalau pagi hari di rumah jadi tadi setelah selesai saya berbersih di dapur ini saya mau lanjut lagi untuk berbersih di area ruang makan ini sambil lap-lap di ruang makan sekalian nih saya juga mau sedikit geser-geser nih teman-teman ini saya mau pindahin untuk bunga artificialnya untuk yang mawar merah ini saya mau taruh di atas ambalan warna putih tadi deket tempat tisu kayaknya warna merahnya itu matching sama tempat tisunya ya teman-teman dan tadi untuk bunga yang satunya saya mau taruh di atas lemari putih yang deket lorbek ya beginilah ya teman-teman kalau punya hobi suka geser-geser barang di rumah kalau udah lama gak geser-geser barang di rumah tuh kayaknya tangannya udah berasa gatel banget pengen geser-geser barang di rumah nah setelah selesai tadi pindahin untuk bunga artificial saya juga sekalian mau ganti sarung galon untuk sarung galon yang lamanya saya mau cuci dulu dan saya mau ganti untuk sarung galon yang baru selesai lap-lap untuk di ruang makan selanjutnya ini tinggal mau saya sapu-sapuin aja untuk yang ruangan lainnya tadi udah saya sapuin jadi ini tinggal mau saya sapuin aja untuk di ruang makan dan juga nanti sekalian di dapur untuk di dapur tadi juga sudah saya lap-lap jadi ini tinggal saya mau sapu-sapuin sekalian dari ruang makan sekalian lanjut ke dapur kalau untuk cucian piring dan juga alat-alat masak tadi sekalian juga sudah saya cuci disambil sambil sekalian masak jadi udah beres untuk bersih juga untuk di area dapur dan ruang makan setelah selesai untuk bersih-bersih lap-lap dan juga sapu-sapu di ruang makan dan juga dapur lanjut lagi nih teman-teman hari ini saya dapet kiriman paket alhamdulillah ini sekalian mau saya unboxing siapa tau paket yang saya terima hari ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman di rumah ini dia nih teman-teman untuk isi paketnya jadi ini adalah Azruli Baby Pillow dari Opsimom ini adalah bantal terapi untuk kepala bayi buat teman-teman yang mungkin saat ini punya baby usia 0-9 bulan mungkin bantal ini bisa dicoba nih teman-teman untuk dipakai sama baby di rumah karena Azruli Baby Pillow dari Opsimom ini adalah bantal terapi kesehatan kepala bayi anti peyang jadi dengan menggunakan Azruli Baby Pillow ini bisa membuat kepala bayi jadi bulat sempurna secara alami Azruli Baby Pillow bantal terapi kepala bayi ini untuk isi dalam bantalnya adalah dengan menggunakan kulit kacang hijau berkualitas yang dijamin 100% original kulit kacang hijau yang ada di dalam bantal Azruli Baby Pillow diolah tanpa proses dan bahan kimia yuk sama-sama kita lihat lebih detail untuk Azruli Baby Pillow nya dan ini saya mau buka dulu untuk kardusnya ya teman-teman jadi nanti teman-teman bisa lihat secara lebih detail untuk bantal Azruli Baby Pillow ini untuk Azruli Baby Pillow ini banyak banget nih teman-teman untuk pilihan warnanya jadi teman-teman bisa pilih warnanya sesuai dengan warna kesukaan teman-teman dan warnanya ini juga cantik-cantik dan gemes banget nah untuk kali ini bantalnya saya pilih yang warna biru setelah kardus dibuka jadi gak hanya ada bantal aja nih teman-teman di dalamnya juga ada barcode tentang original produk Azruli Baby Pillow ini dan juga nanti ada kertas satu lagi itu berisi petunjuk bagaimana cara menggunakan Azruli Baby Pillow jadi nanti teman-teman gak perlu bingung lagi untuk cara menggunakan Azruli Baby Pillow karena sudah disertai kertas yang berisi petunjuk cara menggunakan Azruli Baby Pillow ini Azruli Baby Pillow dari Optimum ini emang kelihatan nyaman banget nih teman-teman buat digunakan buat baby di rumah jadi untuk sarung bantal yang bagian luar ini kainnya menggunakan 100% katun sedangkan di bagian dalam untuk melapisi isian kulit kacang hijaunya bantal ini menggunakan bahan flannel dan karena memang untuk sarung bantal Azruli Baby Pillow ini terbuat dari 100% katun jadi kalau dipegang ini terasa lembut dan juga adem bakalan bikin baby lebih nyaman dan juga pastinya makin nyenyak tidurnya untuk cara penggunaan Azruli Baby Pillow ini mudah banget ya teman-teman jadi untuk yang pertama sebelum digunakan ratakan dulu pantal dengan menggunakan kedua tangan kita kemudian tekan dan letakkan kepalan tangan posisi menghadap ke atas pada bagian tengah bantal lalu letakkan kepala bayi dan rangsang bayi agar aktif untuk memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri untuk mendapatkan pijatan yang alami karena dengan kita merangsang kepala bayi agar gerak aktif ke kanan dan ke kiri akan menyebabkan gerakan kepala bayi yang membuat partikel di dalam bantal bergeser sehingga terjadi pemijatan pada kepala bayi hal tersebut akan menyebabkan kepala bayi menjadi bulat sempurna secara alami dan juga selain itu membantu menumbuhkan rabut bayi secara sehat dan juga menghindari kebotakan dan ini untuk Azruli Baby Pillow dari Opsimum juga udah dicobain sama anak saya dan katanya untuk bantal ini nyaman banget untuk dipakai dan lanjut lagi ya teman-teman untuk selanjutnya ini untuk cara perawatan Azruli Baby Pillow mudah banget nih teman-teman untuk perawatannya jadi untuk bagian dalam bantalnya ini gak perlu dicuci sarung bantal bisa dicuci dicuci halus saja tanpa menggunakan mesin cuci kemudian selalu simpan bantal dalam keadaan kering jangan disimpan dalam keadaan lembab jangan lupa yang terakhir jemur bantal dibawah sinar matahari untuk menghindari kelembapan pada bantal semakin sering dijemur maka semakin baik nah itu tadi ya teman-teman untuk review singkat Azruli Baby Pillow dari Opsimum nah mungkin teman-teman yang saat ini lagi nyari-nyari bantal anti peyang buat baby di rumah semoga tadi reviewnya bisa bermanfaat buat teman-teman masih lanjut lagi nih teman-teman seperti biasa masuk lagi di dapur ngubek-gubek dapur nah hari ini saya mau bikin stok buat nanti bekal atau mungkin juga bisa buat sarapan anak-anak jadi biar gak terlalu riweh pas pagi hari hari ini saya mau bikin stok nugget tahu aja yang gampang dan simple bahannya gak banyak dan juga gampang banget nih teman-teman buat bikin nugget tahu ini tadi ada tahu putih yang sebelumnya udah saya rebus dulu kemudian ada telur daun bawang dan seledri dan juga wortel yang udah saya parut sebelumnya untuk bumbu-bumbunya ini juga gampang banget ada garam, lada bubuk, kaldu bubuk dan juga ada bawang merah goreng aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata jangan lupa untuk dikoreksi rasa kalau bumbu-bumbu udah masuk semua dan udah dirasa pas untuk rasanya terakhir ini saya mau masukkan ada tepung roti kira-kira saya gunakan sekitar 3 sendok makan kalau sudah pas untuk nugget tahunya dan bisa dipulung berarti sudah cukup untuk tepung rotinya ya teman-teman dan ini juga saya mau siapkan lagi satu butir telur nanti untuk lapisan nugget tahu sebelum nanti dilapis lagi menggunakan tepung roti semuanya udah siap dan sekarang tinggal bentuk-bentuk aja untuk nugget tahunya untuk bentuknya ini terserah sih teman-teman mau dibentuk apa untuk bentuknya saya mau pakai tangan aja karena kayaknya lebih mudah pakai tangan bentuk-bentuknya tapi sebelumnya juga tangannya udah cuci tangan bersih ya teman-teman tapi untuk dikocokan telurnya lebih mudah kalau pakai sendok baru deh setelah dibalurin kocokan telur lanjut balur lagi pakai menggunakan tepung roti kalau udah sampai ke bagian bentuk-bentuk adonan nugget tahu ini pasti udah jadi bagian yang terlama ya teman-teman karena harus diulang berulang kali buat bikin bentuk nuggetnya jadi kalau udah dibentuk masukin kocokan telur dan masukin ke tepung roti sampai semua adonannya habis ini udah selesai semua untuk bikin nugget tahunya tinggal mau saya simpen ke dalam kulkas buat nanti stok di rumah oke teman-teman alhamdulillah selesai juga semua kegiatan saya hari ini terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan saya hari ini dari awal sampai akhir sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum